... mantap karena ini kalau menurut informasi sudah ada sekitar 30 tahun yang lalu wuhh joss ini kegasiin kita jadi nunggu masih tadi ngambil lontong dulu yaudah kita tunggu sambil menikmati suasana ngam sambil menunggu jimbah nem itu menggoreng masih nah kita cupli ini dulu es krim dan es puter apa nih pak? es krim dan es puter bedanya apa? bedanya... nah kalau es krim itu... es krim, es puter itu... ada campurannya masuk, ada tapai ada roti tawar oke boleh dibuatin satu-satu gerobaknya unik lho berarti ini keliling kota-kota kami nggak? sekitar kota sekitar kota dari jam kita pak? jam 10 sampai habis sampai jam 10 terakhir sore nah ini masih lokal perat ya jadi ini pakai kayu gitu terus ini sudah... pakai mesin ya wah naik nguntel ya lumayan juga ini pakai diesel wih... eh motor ini? diesel gitu? diesel diesel wah... biasanya buat nyelep pari ya ini langsung... 3 sering terus beli-beli nah makan es krim wah ini rasanya autentik merknya campion ya merk baju tiga lima belas ribu murah meriah SMA nggak depannya cuma ada hatu oh kalau makan di depannya SMA satu ada hatunya di tanah oh yang satunya pakainya tabe ketan ireng iya ini kok tabe ketan ireng ketan hitam ketan hitam dikasih sirup atasnya sirup strawberry 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 susu coklat susu putih dan sama ini udaranya agak hangat-hangat nah... nge-es dulu iya wah... ini pakai es krim vanila terus ada... misalnya bener-bener gitu loh lali aku munti terus ada... ketan hitam dikasih sirup strawberry susu putih susu coklat nah... wih lih 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 wah... tak cepluk nih tak cepluk hmmm... hmmmm... hmmmm... jadi tekstur es krimnya dia masih sedikit kasar persis kayak es krim jaman SD aku saya nggak ngomong apa, ini contong loh kayak tung-yang ti, tung-tung-tung nah itu persis seperti itu cuma ini... ee... lebih... dikasih.. apa ya? ini kan polosan dong nah ini dikasih topping rasanya sempur di juga menurutku dengan harga Rp 5.000 ini worth it lho ada potongan rotinya wah kenyang loh makan satu ini ketan hitamnya itu dia rasanya lebih ke manis kayak ketan hitam yang di burjo tau kan? buber kacang hijau biasanya kan dikasih ketan tuh atasnya nah persis ini satu cup penuh lulur edan ya yang murah tenang memangnya ya bro mantap assalamualaikum coba cahadar? enggak ya? yang mau bertamu wah ini kali ya pak? Pak Nano Pak Nano ini kenapa generasi ke? kedua oh putra niponi bu ibu suminam suminam wah ini sambun pintar tahun pak? sekitar 27 tahun 27 tahun wah itu oh ya seumuran saya berarti sekitar 90an lah ya 92an 92, 93 nah ini mau diracik lho wah saya boleh pinjam 1? ini nya? wah oke nah ini adalah lontongnya ini ini tepo oh tepo nya wow tepo sepertinya aku ya ini namanya tepo oh tepo ini apa pak? tepo itu sama dengan lontong tapi rasa sama lain beda pak oh pembuatannya dikukus ya pak? iya dikukus dikukus oh dikukus nah kalau ini lontong oh lontong nah ini ini oh ini terbuat dari? dari beras beras oke itu direbus selama? direbus selama 2 setengah jam 2 setengah jam tauke ini tauke tauke kobis kobis sama seledri wah aku pakai kacang tanah goreng iya pakai tanah kacang tanah berambang wah berambang goreng wah mantap kalau bedanya sama lontong itu apa? bedanya kan beda bungkus aja bentuknya itu bentuknya itu kalau isinya sama sama isinya sama pakai untuk sate iya sate sama ini sama tuh anehnya sama ini cam camanya oh ceman-ceman iya ceman-ceman ini ini dicampur sama kecap oh sama kecap iya ini sama kecap nanti dicampur sama kecap berodot disini berjaga sih ya itu janji iya kuahnya lah iya kuahnya oke oh tahu dicampur sama telur telur digoreng digoreng matem cintam bacar acar timur iya sambilnya terima kasih makasih 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 mantap disini sama kerupuk wah ini kerupuknya juga gak ada juta lain ini kerupuk warna oh oke jadi tidak sabar untuk menikmati sebuah kesemlidutan dari ngawi bismillahirrahmanirrahim oke sebuah kuahnya ini set jadi ini kalau kuahnya itu rasanya penuh dengan rempah yang aku belum temukan di tempat lain rasa seperti ini terus manis dan sedikit pedas hmm 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 wow ketika sampai mulut yang isinya telur tahu kuahnya sama kartang goreng lor hmm well tenang rasa ini jos melidut terus ada sensasi rasa sedikit asannya ya itu karena ada campuran di hmm apa sini acarnya ya acarnya menyebar hmm hmm selira ini gak salah sudah 27 tahun ya hmm 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 lempuk ini hmm 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 terus rasanya itu lebih ke apa ya seger gitu lor jadi hampir kayak makan kupatau gitu kok harusnya lor hmm medutuk ya oke oke wow nah jadi si teponya itu dia rasanya B ya sama ya karena kayak lontong kayak di sati-sati maudura gitu cuma dia lebih taste-nya itu lebih tebel jadi karena ini udah warna sampe ijo ya dimasak 2,5 jam jadi rasanya ada sedikit kesentuhan daun-daun pisang hmm jas itu ini aslinya bukain jam 5 cuma kita sampai sini jam ini 4 sekian dibukain lor alhamdulillah hmm salah satu destinasi wisata kuliner di Ngawi yang masih temen-temen coba terus bumbu kacangnya itu diulek jadi dia masih perengkel-perengkel nggak halus nah ini kalau biasanya yang ulekan gini itu yang paling jos lor diulek pakai tangan daripada di blender enakan kayak gini hmm 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 perbatuan yang sangat mantap muatar hendok alias telur pahu minyak aku lebih seneng lagi walaupun tempatnya itu sederhana sederhana tapi bersih lor resih mejanya terus bawahnya kayak gitu jadi orang itu mau makan itu menambah kenapa ya yakin gitu selera ya kan mungkin buat kalian yang bingung nyari kuliner Ngawi ini salah satu yang bisa kalian coba oke itulah sajian yang sangat sempli duduk di Ngawi wah tempat aku bah 6 terus tenang terus tadi aku wah baik sekali bapaknya dan masih mau dibawain satu terus di diskon banyak banget cuma terus pun sangat semoga menjadi berkah laris manis jangan lupa kalo ke Ngawi harus mampir kesini ini salah satu yang legend di Ngawi oke next kita akan ke kuliner selanjutnya menikmati sebuah perkuahan apa itu tunggu di episode berikutnya ya 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 ya